Memasuki pekan pertama gelaran COP28 di Dubai, 57 miliar dolar berhasil digalang untuk membiayai berbagai proyek yang menjawab tantangan perubahan iklim. Para pemimpin dunia yang hadir sepakat untuk memperkuat komitmen mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai batas peningkatan sebuah bumi di bawah 1,5 derajat Celcius. Ya saudara memasuki hari ke-6 pelaksanaan COP28 atau Conference of Parties ke-28 yang diselenggarakan oleh UNFCCC atau United Nations Framework Conventions on Climate Change yaitu badan PBB yang bertanggung jawab penuh terhadap isu-isu perubahan iklim saat ini terus bergulir dengan banyak kesuksesan historis yang berhasil dicapai oleh para delegasi, para pemimpin negara yang hadir di Dubai tempat kami melaporkan saat ini. Seperti yang kita ketahui ini merupakan KTT perubahan iklim terbesar di dunia dari PBB dengan kehadiran atau partisipasi hampir 200 negara seluruh dunia dan lebih dari 100 kepala negara, kepala pemerintahan dan top level CEO dari industri dan bisnis yang berkaitan dengan perubahan iklim hadir untuk langsung bersama-sama merumuskan denah biru upaya yang konkret untuk meredam perubahan iklim dan juga potensi bencana yang muncul dari perubahan iklim tersebut. Nah Presiden COP28 Sultan Al-Jaber menyatakan bahwa dalam lima hari pelaksanaannya saja sudah hampir 57 miliar dolar Amerika berhasil dikumpulkan dari sejumlah perjanjian, sejumlah kesepakatan yang berhasil diramu selama penyelenggaraan COP28. Ini merupakan dana yang datang dari berbagai negara-negara, utamanya negara-negara maju karena ada kesepakatan untuk menutup kesenjangan finansial antara negara maju dengan negara berkembang. Satu hal yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres adalah penting adanya fakta solidaritas perubahan iklim yang harus diratifikasi, harus ditanda tangani oleh negara-negara di dunia. Kesepakatan ini atau fakta ini nantinya akan menjadi panduan bagi seluruh negara-negara peserta COP28 untuk patuh pada upaya mencapai kenaikan suhu kurang dari 1,5 derjat. Seperti yang kita ketahui, 2023 telah dinyatakan sebagai tahun dengan temperatur terpanas di muka bumi sejak zaman S. Oleh karena itu, harus ada komitmen kuat dari negara-negara di seluruh dunia, utamanya negara maju untuk membantu negara-negara berkembang menyediakan teknologi, menyediakan pendanaan. Ini digaskan juga oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, beberapa waktu lalu saat menyampaikan sambutan khususnya di COP28, ada 1.800 triliun rupiah yang Indonesia harus miliki untuk dapat mencapai net zero emissions atau zero 0% pada 2060 untuk mencapai kesepakatan Paris Agreement atau Paris Accord pada tahun 2015 lalu. Ini tentunya membutuhkan banyak dukungan negara-negara lain, salah satunya melalui Just Energy Transition Program atau JETP dengan kontributor utamanya adalah Norwegia yang punya reputasi sangat baik terkait dengan upaya untuk menjawab semua tantangan global terkait dengan perubahan iklim. Salah satu kehadiran yang cukup penting dan menyampaikan pendapatnya di forum COP28 kemarin, saudara, adalah Pope Francis yang menyampaikan bahwa dari segi agama, beliau menyebutkan bahwa segala bentuk perusahaan terhadap bumi ini, terhadap planet kita, merupakan sebuah dosa yang tak hanya sifatnya personal atau sifatnya pribadi, namun di level yang lebih tinggi secara struktural, dia akan memberikan dampak atau bencana yang sangat masif bagi seluruh peradaban umat manusia saat ini. Sebuah pidato yang sangat menyentuh dan sangat dalam yang disampaikan oleh Pope Francis di forum COP28 ini. Sedihannya beliau dijadwalkan untuk hadir secara langsung, namun karena kendala kesehatan dan rekomendasi dokter, ia harus menyampaikan sambutannya secara virtual. Nah, saudara, saat ini apa yang perlu dilakukan dengan sekian banyak dana yang sudah digulirkan, yang sudah disepakati, 57 miliar dolar? Nah, Presiden COP28, Sultan Al-Jaber menyebutkan saat ini, seluruh negara di dunia ini, peserta COP28, harus duduk bareng, harus duduk bersama-sama untuk menentukan langkah ke depannya seperti apa. Harus mereview lagi, sejak tahun 2015, Paris Agreement dulu, apa saja pencapaian konkret yang sudah berhasil diraih, dan apa yang masih menjadi PR besar yang disebut dengan Global Stock Take. Nah, kita akan menunggu bergulirnya COP28 hingga 12 Desember 2023 di Dubai ini. Kami akan terus hadirkan laporannya untuk Anda terkait dengan kesepakatan terbaru, capaian terbaru dari COP28 di Dubai. Terima kasih telah menonton!